Banyak orang yang menganggap itu adalah kutukan dari Tuhan Ketika kok gagal, kok tidak sempurna, kok salah Sebetulnya itu masukan-masukan yang menarik Karena tanpa itu kreativitas tidak akan terpacu Misalnya seperti itu Jadi di dalam karya seni itu ada yang namanya Karena karya-karya seni yang nantinya bisa dikoleksi oleh private collector Tapi ada juga yang museum collectable Jadi ada orang menganggap bahwa bikin-bikin karya itu ada yang beli apa enggak Kalau yang instalasi seperti itu Tapi banyak di beberapa museum yang mengkoleksi seni-seni instalasi Yang institusi-institusi besar dalam kebudayaan itu Memerlukan seperti itu Kalau kita cuma berorientasi pada hanya Oh nantinya dibeli oleh private collector Itu karya itu tidak akan terbaca secara sosial oleh masyarakat Seperti itu Jadi nanti di sesin kedua kalau ada yang mau bertanya silahkan Setelah sebelumnya kita mendengarkan Pada bagian pertama mendengarkan proses produksi Proses penciptaan Mas Heridono Kemudian pada bagian kedua ini kita Diajak melintasi ke studio dan alam pikir yang Merujuk pada konteks ruang ya Kemudian mungkin kalau ada teman-teman di sini Yang ingin menanyakan terkait bagaimana konteks ruang Studio ini berpengaruh pada penciptaannya Mas Heridono Lebih lanjut saya persilahkan Oke silahkan Silahkan memperkenalkan diri dulu Mas Terima kasih Sama siang Mas Heridono Saya Bambang dari Aliansi Jurnalis Independent Nah saya tertarik ketika kemudian Karya-karya Mas Heridono itu selalu kemudian Menjadi apa buah Berbicara tentang pemikiran-pemikiran baru Mas Heridono sendiri tentang banyak hal Nah apakah kemudian Mas Heridono pernah mengukur Sejauh mana kemudian karya Anda itu bisa Men-trigger sebuah dinamika sosial Atau merangsang perubahan-perubahan sosial Menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi Kayak seperti itu Mas Terima kasih Ya terima kasih Mas Bambang ya Memang kalau kita lihat ya Sebetulnya esensinya menjadi seniman itu Kita sebagai agen perubahan ya Jadi agent of change ya Kita itu Karya-karya kita itu tidak hanya Apa namanya Sesuatu eksplorasi yang hanya untuk kepentingan kita ya Tetapi memiliki dampak-dampak gitu Jadi misalnya Saya pernah membuat lukisan judulnya Salah tangkap Pangeran Diponogoro gitu ya Di dalam lukisan itu sebenarnya ditangkap Soeharto gitu Tetapi Soeharto tidak pernah ditangkap Dan tidak akan pernah ditangkap oleh institusi atau lembaga hukum apapun Kecuali ditangkap oleh imajinasi seniman di dalam lukisan gitu ya Jadi waktu lukisannya Raden Saleh ya Atau Pien Neman ya itu tentang penangkapan Pangeran Diponogoro Saya terjemahkan penangkapan Soeharto Jadi Diponogoronya sudah naik genting Naik digenteng dan tangannya sudah bikin tanda begini ya Ke yang ditangkap itu Jadi umpamanya Kalau saya bilang penangkapan Soeharto Pasti akan problem bagi Untuk apa namanya Istilahnya Intellectual insecurity ya Jadi di Indonesia itu kita Tidak secure ya Untuk mengekspresikan sesuatu Nah ini Saya bikin Kalau saya ditangkap Saya salah tangkap ini ya Tentang Apa namanya Pangeran Diponogoro Sudah naik-naik Lompat ke atas genteng Dan yang ditangkap Soeharto gitu Jadi Kita buat pameran itu satu Judulnya Ada satu film Yang menginspirasi saya Waktu itu judulnya The King and I Dari Hollywood Yang jadi Jul Briner gitu Tapi saya bikin pameran itu The Dying King and I Karena Soeharto itu ketika akan diadili Itu yang datang dokter-dokter Yang untuk memproteksi gitu ya Sehingga sebetulnya Sebelum Reformasi itu Saya Lebih banyak Memakai Metafora negara Yang namanya Astinapura gitu Untuk Membuat metafora-metafora Politik yang Lebih halus gitu ya Waktu itu Jadi Seniman itu Cuma bisa membuat platform ya Yang merubah adalah Ketika seni itu Memberi kesadaran baru Kepada masyarakat ya Jadi seperti di dalam Hal ini Misalnya tanggapan Dari adanya kesadaran Jadi kesadaran ini Adanya di diskursus Atau wacana Yang Wacananya ini kita Kita melihat Kita lihat kadang-kadang Menjadi teori ya Nah kesadaran baru ini Ketika kita Melihat Diskursus baru gitu Ada wacana baru Dan Melakukan disrupsi disitu Jadi Jadi Kalau Ada Sesuatu yang Apa namanya Kalau kita Membaca banyak referensi Kita mendapatkan Kesadaran ya Tetapi kesadaran Hanya sekedar kesadaran Atau consciousness ya Tapi New consciousness Itu akan ada Ketika kita Menawarkan sesuatu Dalam bentuk karya Jadi kalau Belum Pernah terjadi Sesuatu karya-karya baru Kita tidak bisa Memberi Wacana-wacana Ke masyarakat gitu Nah wacana-wacana ini Yang akan merubah Perubahan ya Misalnya kita dengerin Lagunya Iwan Fales Atau Puisinya Rendra Rendra tidak Membuat perubahan Yang membuat perubahan Adalah masyarakatnya Ketika membaca Puisi-puisinya Kemudian disadarkan Kemudian Ada action disitu Jadi actionnya Bukan seniman Membuat action Untuk membuat perubahan Tapi Seniman membuat Platform Dan ini Platform ini Bagaimana dibacanya Gitu Oleh masyarakat Jadi mungkin Dari karya-karya saya Juga mungkin Mempengaruhi perubahan itu Mudah-mudahan Gitu Yang saya harapkan Terima kasih Mas Dari Mungkin ada Lainnya Yang ingin bertanya Atau Tapi Kalau tidak ada Mungkin nanti bisa Setelah Bagian 3 Saya persilakan Mas Dari Ya Terima kasih Mas Gitu Jadi ini yang ketiga Kalibrasi Konsepsi Seni Dari yang Konvensional Ke yang non-konvensional Jadi yang Konvensional itu Kita bikin Dalam itu Hal-hal yang Sudah dikonvensi Oleh Oleh Masyarakat Maupun Dari kalangan Seni Bahwa Yang estetik Adalah seperti ini Yang artistik Seperti ini Tetapi Kemudian Seperti halnya Di dalam Ilmu pengetahuan itu Ketika Misalnya Nikola Tesla Itu Berdebat dengan Mark Conny Dan juga dengan Thomas Alva Edison Tentang Bagaimana Menghubungkan Masyarakat Apakah Pakai kabel-kabel Listrik Atau kabel Telepon Ataukah Dengan atmosfer Bumi Yang bisa Menghubungkan Seluruh Masyarakat Waktu itu Tesla Mencoba Untuk Menciptakan Remote Control Yang pertama Di dunia Bagaimana Perahunya Bisa jalan Di air itu Dengan Remote Control Waktu itu Jadi Namjoon Pike Juga Seniman Dari Korea Itu Mengatakan Bahwa Bulan Adalah Televisi manusia Yang pertama Dan karyanya Namjoon Pike Yang terkenal Adalah Buddha TV Monitor Dan Video Kamera Bagaimana Patung Buddha Itu Ada di dalam TV Monitor Itu Konsep-konsep Zen Buddhism Itu Saya kira Sangat kuat Di dalam Karya-karya Namjoon Pike Dan Hal-halnya Sederhana Jadi Misalnya Ketika Apa Namanya Saya melihat Benda-benda Sederhana Misalnya Seperti ini Kita Misalnya Di dalam Dalam ini Ada Trafo Dan suara Kemudian Kita Masukkan Apa Namanya Magnit Ini Magnit Ini Dia akan Mencari Positif Dan Negatif Gitu Ya Terus Bisa Dimasukkan Di dalam Gelas Dan Untuk Menggerakkan Objek Yang ada Di atasnya Misalnya Hal-hal Hal-hal Sederhana Sebetulnya Semua orang Bisa melakukan Itu Ya Kemudian Misalnya Peranggu otok-otok Ini ya Ini Ini bisa Menjadi Apa Namanya Bisa Menjadi Suara Kalau Apa Namanya Di Tengah 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 tradisi Batak orang Batak itu tidak boleh kawin dengan satu marga gitu jadi di sana di pulau Samosir itu ada tongkat namanya situngkotunggal panaluan yang mengingatkan orang bahwa orang tidak boleh kawin dalam satu marga gitu dalam dunia kedokteran sebetulnya juga tidak sehat ketika ada orang yang masih saudara tapi dia kawin seperti itu jadi saya bikin wayang legenda ini mungkin dan ini saya bikin di MoMA ya di di Oxford waktu itu di Inggris saya bikin pameran tunggal tapi kemudian katalognya itu di withdraw oleh oleh museum karena kedutaan besar Indonesia tidak setuju tentang konsep saya tentang kudeta tahun 65 gitu jadi judulnya ini blooming in arms gitu saya tadinya mau pakai pohon beneran pohon asli dalam untuk ini tapi musimok bulan Oktober itu pas musim dingin jadi saya pakai komoflas yang saya beli di di apa namanya seperti Army surplus atau second-hand shop gitu untuk membeli komoflaser jadi ruangannya saya bikin kuburan gitu ada kuburan ini seperti Amin dulu pernah bikin kuburan juga disini itu bisa isi 10 radio transistor di dalamnya dan saya tutup pakai tanah jadi ada suara-suara kemudian ada kaki-kaki perang dunia pertama itu kaki palsu dunia perang dunia pertama dari rumah sakit saya beli kemudian saya taruh di situ dan penjaganya harus memakai pakaian militer dan pakai sunglass sunglasses ya jadi secet karki ya jadi sangat militer istik gitu nah ini menurut saya ini di Eropa aja kenapa tahu-tahu katalognya harus ditarik dari peredaran gitu jadi belum ingin arms ini waktu saya residensi di sana gitu ya saya juga bikin lecture di apa namanya di Oxford University di kota Oxford itu dan juga pangeran lukisan di London waktu itu di Iniva jadi Institute of International Visual Arts mungkin nah ini karya ini sudah masuk ke museum Guggenheim Abu Dhabi gitu ya ini satu satu figurnya kira-kira hampir 200 kg gitu kita udah pamerkan di New York waktu pangeran adalah Tradition Tension tahun 1995 kemudian pameran di beberapa tempat terus terakhir dari Tyler Rollins Gallery mengakuisisi untuk jadi miliknya Guggenheim Abu Dhabi gitu Hai dan ini batunya itu dari sana dari Gunung Merapi yaitu untuk ambil batu-batunya itu batu yang menata itu juga penggali apa yang kerja di kunceng ya Bapak biasanya bikin untuk batu-batu nisan gitu terus yang berikutnya ini gamelan off-nomunication ini koleksinya dari ICC di Tokyo gitu intercommunication center satu museum yang berbasis teknologi gitu jadi konsepnya sebetulnya namanya nomunication nomunication tuh sebetulnya bahasa Jepang nomu itu minum gitu jadi di Jepang itu ada kebudayaan minum minum teh atau minum sake gitu ya jadi orang-orang sana tuh kalau minum minuman alkohol gitu ya itu untuk bisnis tuh jadi ketika orang itu masih punya topeng-topeng apa tentang keberapa kejujuran dia itu makanya disini disebut air kejujuran mungkin ya kalau misalnya salak di fermentasi seperti itu misalnya jadi di Jepang itu ketika orangnya masih formal ketika sudah minum dia bisnisnya tuh udah dari hati ke hati seperti itu berbeda dengan orang Australia orang Australia itu kalau belum mabuk ke bar yang lain sampai mabuk juga nggak ada bisnisnya pokoknya gimana caranya supaya mabuk gitu tapi di Jepang mungkin di Korea ya mungkin orang mabuk tuh untuk supaya plong ya supaya nggak ada lagi kebohongan-kebohongan dia gitu itu berbeda itu saya kira tuh jadi waktu saya di Australia itu kalau mabuk juga nggak itu nggak tahu ngapain kenapa harus itu gitu jadi yang lain tuh harus mabuk gitu tapi mabuk mabuk untuk apa gitu nggak ada manfaatnya gitu jadi ini terakhir pameran pas ada Mas Lintang juga pas bikin workshop di sana waktu itu saya pas udah pulang gitu terus ini apa karya ini ada di sini gitu jadi ini seperti The Three Mascateurs gitu ya tapi ini dinosaurus ya karena saya menganggap bahwa di dalam tubuh kita itu masih ada DNA dinosaurus karena itu sampai hari ini masih ada perang masih ada kekerasan masih ada kecurangan gitu ya karena DNA dinosaurus itu masih ada di dalam tubuh kita nah kebetulan nama saya panggilannya Heridono gitu jadi Donosaurus gitu hahaha jadi ditanya itu kamu itu sebenarnya keturunannya apa gitu apa Chinese atau apa gitu mungkin dari dinosaurus saya bilang gitu kalau jadi kalau di dalam bahasa Inggris ada edi atau bc gitu kan kalau edi itu kalau bc itu before crocodile kalau itu after dinosaurus nah ini satu lagi coba bikin video ya ya video nanti kalau ini kalau ada yang bertanya silahkan di video dulu apa ya apa ya apa ya apa ya ada Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton